Intro Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan inspeksi mendadak ke pasar Senin hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 untuk mengecek langsung ketersediaan dan harga minyak goreng. Dalam sidak ini, Menteri Perdagangan mendapatkan keluhan salah satu warga terkait minyak goreng di pasaran yang mahal, terutama minyak goreng kemasan. Lutfi pun menyarankan warga tersebut untuk membeli minyak curah saja karena lebih murah dan memang disediakan untuk masyarakat di pasar tradisional. Meski stok minyak goreng belum datang, namun dirinya memastikan pasokan minyak goreng curah akan segera tersedia dalam waktu dekat. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Berdasarkan pantauan bisnis, ada beberapa lapak yang menjual minyak goreng curah di Pasar Senen dengan harga ecaran tertinggi terbaru yaitu 14.000 rupiah per liter Sebelumnya, pemerintah sudah mencabut harga ecaran tertinggi minyak goreng kemasan sehingga harganya akan menyesuaikan nilai keekonomian Tak hanya itu, pemerintah juga menetapkan harga ecaran tertinggi minyak goreng curah 14.000 rupiah per liter yang berasal dari subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS Lutfi menyebut, salah satu yang membuat harga minyak goreng naik adalah invasi Rusia ke Ukraina di mana Rusia merupakan penghasil minyak nabati dari bunga matahari Terutama karena Ukraina dan Rusia ini penghasil daripada minyak sunflower atau bunga matahari Nah, substitutnya, penggantinya adalah minyak CPO menyebabkan harga CPO loncat dari 14.600 pada awal Februari menjadi 18.000 kemarin Nah, sekarang sudah turun sedikit tetapi pada dasarnya naik karena memang mekanisme pasar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.